Pada sore hari ini kita diterima di desa Banyuning. Desa Banyuning ini dulunya sih terkenalnya dengan drama gitu ya. Nah sekarang ini ternyata potensi lautnya juga menjadi daya tarik untuk ekonomi ya, dikembangkan ekonomi. Sehingga kami merasa penting bahwa kegiatan ekonomi ini tentunya harus didukung gitu. Nah untuk itu kami dari tim pengadil UNUR dalam rangka Dias Natalis 56 ini mengharapkan komponen daripada ibu-ibu ini ya, ibu-ibu PKK untuk aktif ya dalam membantu menambah ekonomi dan sebagainya. Nah disini akhirnya kegiatan ini ya untuk pelatihan untuk membuat ikan presto itu sudah dilaksanakan sore hari ini. Dan kami sangat berterima kasih ya, kami pengabdi disambut baik dengan masyarakat dan masyarakat betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan ke depannya UNUR ya tidak hanya sampai disini saja, karena ini hanya simulasi silahnya. Ya harapannya ke depan adalah UNUR lebih memperhatikan juga bagaimana pengembangan-pengembangan ke arah yang lebih luas. Nah itu mungkin mudah-mudahan pegiatan-pegiatan lain yang diharapkan nantinya untuk mendukung ini bisa dilanjutkan. Untuk kegiatan ekstradom, jadi sebelum acara ini itu dilaksanakan di Desa Kerobokan sebenarnya penenggelaman ekstradom itu sudah yang kedua. Jadi tema yang sekarang ini adalah temanya penyuh, yang sebelumnya adalah tema kuda laut. Nah, ekstradom yang ditenggelamkan ini fungsinya adalah untuk rumah ikan, kemudian pada sisi luarnya kita bisa cangkok transpar karang. Jadi karang akan bertumbuh, ikan akan mempunyai rumah, harapannya ikan itu banyak berkumpul. Nah ini menjadi kegiatan yang sangat penting ya, terutama adalah untuk konservasi. Jadi konservasi ini penting, ikan bertambah banyak, ikan bisa dimanfaatkan, dan semuanya berjalan dengan alamnya. Nah ini kita yang inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!